Berat, kalau khusyuh itu belum ada, berat. Allahu akbar, Allahu akbar, mau bangun, berat. Tapi kalau khusyuh sudah ada, belum dipanggil, sudah siap-siap. Subuh jam 4.35, jam 4.00 bangun. Untuk persiapan. Supaya begitu menunaikan yang pokok sudah khusyuh. Kan? Tapi kalau itu belum ada, panggilan 4.35, bangun 5.34 pun belum sadar. Biasa aja. Illa'alil khasyi'in. Kecuali bagi orang khusyuh. Nah, siapa orang khusyuh itu? Ini penjelasan dari Al-Qurannya. Ayat 46 ya. Satu. Alladzina Ya'vunluna Annahum Mulaku Saya satukan, saya pisahkan dulu. Rabbihim Kemudian, saya turunkan. Wa'anahum Ilaihi Raji'un Ini cuma dua saja langkah Untuk khusyuh. Oke, satu. Alladzina Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua sifat tanpa kecuali. Jadi, khusyuh itu berlaku untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Ustaz bukan ustaz. Kiai bukan Kiai. Habib bukan Habib. Mau pengusaha, teknokrat, birokrat, semua bisa. Jadi khusyuh tidak milik satu personal tertentu. Bukan milik golongan tertentu. Tapi khusyuh terbuka untuk siapapun. Bagaimana mendapatkan kekhusyuhan? Alladzina ya'vununa Ya'vunun ada ya' Sesuatu dalam bahasa Arab Berbentuk kata kerja Dibuka dengan satu di antara Empat huruf Hamzah, Nun, Ya, dan Ta Disingkat jadi Anita Kata kerja yang kemasukan Anita Maka dia punya makna Akan dimulai Sedang dimulai Terus berlangsung sampai ke depan Present, continuous, and future Akan dimulai, sedang dimulai Dan terus sampai ke depan Jadi, ketika Allah menyampaikan kata khusyuh Ternyata persiapannya dimulai sebelum sholat Pra sholat Sedang sholat Pasca sholat Jadi, jangan dibatasi di tengah sini Kalau ingin khusyuh, kata Allah Siapkan sebelum sholat Ya Dan ini akan berdampak kepada sholat Apa persiapannya? Teruskan ayatnya Alladzina ya'vununa Annahum mulaku rabbihim Bahwa ia menguatkan kepada dirinya Akan menghadap kepada Rabbnya Menghadap nih kepada Allah Dan ingat, lihat kalimatnya Allah tidak mengatakan Annahum mulaku rabbihim Yang disebutkan sifat herbubia Saya berikan rahasia kedua Hanya hari ini saja Quran surah kedua Quran surah tujuh Maaf Quran surah tujuh Al-A'raf ayat satu tujuh dua Saat masih dalam kandungan Usia empat bulan Ruk ditiupkan Terjadi dialog Allah mengambil komitmen Dari setiap anak cucu Adam Dengan mengatakan begini Perhatikan kalimatnya Alastubirabbikum Siapkah engkau Bahasa kitanya Untuk berkomitmen Menjadikan aku sebagai Rabbmu Rabb itu apa? Rabb itu bukan sekedar Tuhan Yang disembah Dipertuhankan Tapi yang merawat Memberikan perhatian Memberikan segenap kebutuhan Menyembuhkan kalau sakit Memaafkan kalau salah Mengampuni kalau berbuat dosa Segalanya Kalau ada seseorang Mengatakan kepada anda Siap gak ikut saya Saya akan perhatikan semuanya Kebutuhan saya penuhi Sakit saya akan bawa Ke rumah sakit terbaik Ada sesuatu Saya akan berikan solusi yang terbaik Kira-kira mau ikut gak? Jawabannya Bala kan? Bala itu iya Tanpa fikir Maka kata Rabb ini Bukan sekedar komitmen ketuhanan Tapi komitmen yang memintakan Kepada Allah Untuk membalas segala hal Yang Allah janjikan Jika kita memang menuhankannya Inilah rahasianya Kenapa setiap berdoa Bahasanya Rabb Coba cek Doa-doa yang kita panjatkan Banyaknya Rabb kan? Kalau sedang ada salah Rabbana dhulamna al Usana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lana kunan Naminal Khasirin Untuk orang tua Rabbigfirli Waliwalidayya Warhamhumakama Rabbayani Untuk keluarga Keturunan Rabbana hablanamin Azwat pakarab Dan doa paling favorit Di muka bumi Untuk semua orang Islam Rabbana atina Fid dunia Fil akhirati Wakena Doa apa itu? Sapu jagad Cuman kita yang punya tuh Di Arab gak tau sapu jagad tuh Di kita ada dua sapu jagad Dua sapu gak ada jagadnya Dua jagad gak ada sapunya Yang tadi di Al-Baqarah 201 Pakarab semua kan Pakarab Nah ini Rasakan suasananya Engkau akan menghadap Kepada Tuhan yang telah merawatmu Akan mengabulkan semua keinginanmu Menyelesaikan semua persoalanmu saat ini Memberikan semua yang kau harapkan Makanya Orang khusyuh itu begitu merasakan Akan menghadap Allah Maka dari penampilan saja Dia sudah siapkan Turun lah Quran Surah 7 Ayat 31 Perhatikan Ini ya Persiapannya Quran Surah 7 Al-Araf Ayat 31 Ya Anak Cucu Adam Kalau sudah ada panggilan terdengar dari masjid Kenakan pakaian terbaikmu Tuh Kapan panggilan dari masjid tiba? Sangat adhan kan? Ya kan? Allahu Akbar Allahu Akbar Nah itu orang khusyuh Baru dengar panggilan Dia sudah menyiapkan pakaian terbaik Menghadap Allah Anda menghadap pimpinan Pakaian bagus Kadang-kadang dipersiapkan Jaket sebelumnya Pakaian dijahit sebelumnya Dua pakan sebelumnya Pesan sepatu yang sesuai Yang belum tentu Dia memberikan Jawaban dari proposal Anda Ini Allah Manggil 5 kali dalam sehari Kan? Pengen khusyuh Tapi pakaian seadanya Sudah sholat datang Celana seadanya Pakaian kaos Depan Messi Belakang Ronaldo Walaikat bingung Memang secara fikir Sah Tapi secara moral Akhlak Etik akhlak kita kepada Allah Rasanya gak enak Mau minta begitu Coba rasakan ya Anda Nanti pas mau sholat misalnya Malam lah Supaya rasanya ke hati lebih kuat Cari pakaian terbaik Rasakan kenikmatannya Persiapkan dengan baik Berwudu dengan benar Demi Allah saya katakan Tidak ada yang paling indah Suasananya ketika Anda datang Dengan penampilan demikian Rasakan bedanya Bedakan rasanya Pasti akan berasa bedanya Lain Ketemu ini Terut Di masjid kan cuma dua panggilan kan Kalau bukan panggilan untuk sholat Yang kedua apa Meninggal kan Telah meninggal dunia Perhatikan Kenapa Anda persiapkan itu Rasakan Mungkin Itu panggilan untuk kembali kepada Allah Adhan artinya apa Panggilan Yang manggil siapa Allah lewat muadzin Dipanggil Allah Johnny Ada Johnny disini Ada Oh Cepi ada Saya ganti supaya enggak ada Cepi Dipanggil Allah Artinya Kenapa lemas jawabnya Kita Tiap hari dipanggil Allah Siapa yang bisa memastikan Kapan dia pulang Tidak ada Kenapa enggak merasakan Bahwa panggilan sholat Itu mungkin panggilan pulang kita Dan tidak ada yang paling indah Kecuali pulang dalam keadaan setuju Kita enggak tahu kapan pulang Dan kita yakin kita akan meninggal Dan tidak ada yang paling indah Kecuali meninggal dengan pakaian terbaik Yang paling halal Yang pernah kita dapetin Dan kita enggak tahu persiapannya bagaimana Orang-orang sholat punya firasat Punya persiapan Kita bagaimana Saya mau cerita sedikit ya Oh ya sedikit ya Sebentar Ya Ada kisah nyata Seorang ibu Di satu desa Dan saya kenal Ini bukan Karangan Saya berjumpa dengan orangnya Dan saya bersaksi bahwa Ibunya salehah Suaminya saleh Keluarganya saleh semua Insya Allah Ibu ini Kena diabetes Sampai Menjalar ke tubuhnya Sudah enggak bisa Beraktifitas normal Bergerak Gigi sudah mulai tanggal beberapa Tapi demi Allah Kalau dengar Ada pengajian Dimanapun Minta pada suaminya Untuk digendong Datang ke situ Ibu ini Satu kali Anaknya Mengajukan putus sekolah Di kuliah Tiba kemudian Satu waktu Ibunya tiba-tiba bangun Sehat lagi Ini kisah nyata Lu bisa buka Lemari pakaiannya Berdandan Tapi Indah Bagus Keluar dari kamar Lihat anak Suami Kaget Sebelum berkata Ditemuin Diganding tangan keduanya Duduk di sofa Bertiga Kata ibu Ini kisah nyata Tolong buatkan susu ya Buat mama Mungkin susu Suami belum bisa berkata Karena masih kaget Begitu datang susu Duduk Tolong bacakan Quran ya Baca Quran Begitu sudah dibaca Dengar Dengar Tiba-tiba Tangan yang Menggenggam suami itu Terasa kaku Beliau meninggal Dalam genggaman Bersama suaminya Dibuatkan susu Oleh anak Yang telah disusuinya Dan dibacakan Quran oleh anak Yang telah dididik Dengan lafad Berilisannya Tapi yang mau saya katakan Ibu ini Seakan punya rasa Menghadap Allah Dan memohon Diberi persiapan Dan dia bisa mengenakan Pakaian terbaiknya Untuk pulang Saya waktu Tengok Sedari Fidilam itu Di rumah sakit Karena dulu Kita termasuk yang Men-support Dan mengawasi Pembangunan Yang adhikra itu Yang sebelumnya kan Mamar Gaddafi Singkatnya saya datang Di rumah sakit Kalimatnya apa? Saya langsung saja Ke intinya Ustaz Likallah Ustaz Abang udah kangen Bentar lagi Mau ketemu Allah Belakannya Mau ketemu Allah Ya Allah Katanya Mau ketemu Allah Itu Kita gak tau Kapan pulang Maka setidaknya Dalam sholat Bahwa suasana itu Kalau kita sadar Mau sholat itu Mau menghadap Allah Suasana hati itu Berbeda Makanya imam kan Sebelum mimpin Berbalik dulu kan Kepada makmum Apa diantara kalimatnya? Solu sholatun muwanda Teman-teman Jamaah sekalian Yuk siap-siap sholat Rasakan sholat ini Sholat perpisahan kita Dengan dunia Mungkin kita akan pulang Menghadap Allah Sebetulnya kalimat itu Untuk membentuk kehusuan Kehusuan Karena itu Pastikan kalau mau sholat Pakainya halal Yang baik Rasakan Kita dipanggil Itu membawa kehusuan pertama Dan kehatian akan beda Karena itulah Dimulai persiapannya Dari ikhomat Ikhomat itu dari Akomayukimu Persiapan untuk Mengondisikan diri Maka kalimat Allah disebutkan Allahu akbar Allahu akbar Shadu ad-da-idaha Illallah Siap-siap Hushu Kalau sudah begini Persiapan sholat kita Sempurna Cuma problemnya Setan itu Belum bertugas Dia bertugas Ketika Kita Mulai bertakbir Jadi begitu bertakbir Allahu akbar Suasana tadi Yang terasa khusyuh Itu bisa dibuat Kabur oleh setan Kata setan Eh ingat ini ya Ingat itu Maka yang tak ingin Kita ingat Muncul semua Hatta Sampai-sampai Ada orang yang Ada orang yang tidak Sadar berapa Rakaat sedang Melunaikan sholatnya Rakaat pertama Hushu Rakaat kedua Kabur Subuh yang cuma dua Jadi tiga Bagaimana caranya Supaya mempertahankan Hushu Sambil berjalan sholat Sampai akhirnya Maka disini Ada ayat yang kedua Ada surah yang kedua Ada tips yang kedua Yang menjaga itu Sampai selesai Dan itu akan kita bahas Di pertemuan berikutnya